Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Nikita Siaan, saya merupakan mahasiswa Universitas Narottama Semesar 7 yang saat ini sedang menjalani MBKM Magam di sebuah perusahaan retail. Yang lebih tepatnya di perusahaan Kompas Gramedia yang berada di Tunjungan Plaza, Surabaya. Untuk mengenal lebih lanjut apa itu Gramedia Tunjungan Plaza, simak video yang satu ini ya. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang bergerak di bidang retail untuk menyediakan jaringan toko buku di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 25 meter persegi di daerah Jakarta Barat. Dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, toko buku Gramedia juga menyediakan berbagai macam produk seperti alat tulis, perlengkapan kantor, alat olahraga, alat musik, dan lain sebagainya. Toko buku Gramedia sendiri didirikan oleh PK Oyong dengan misi ikut serta mencerdaskan bangsa dengan menyeberluaskan pengetahuan serta informasi melalui usaha retail dan distribusi buku. Setelah berusia 45 tahun, toko Gramedia melakukan perubahan identitas merek yang memuat makna, inovasi, inisiatif, dan inisiasi sepenuh hati. Yang berarti Gramedia bukan lagi sekedar tempat bertransaksi, melainkan pusat interaksi. Gramedia mendorong transformasi ide masyarakat, ide untuk memulai imajinasi, ide memulai inspirasi, dan ide menuju inovasi. Selain itu, PT Gramedia Asli Media juga memiliki visi dan misi, yaitu menjadi perusahaan jaringan retail terbesar, tersebar, dan terpadu di Asia Tenggara melalui penyediaan produk yang berorientasi pasar, layanan unggul, inovatif, dan berlaku bisnis yang beretika. Terima kasih telah menonton! Jadi, seperti itulah profil Gramedia Asli Media secara singkat. Sangat menarik bukan? Di sini aku selalu diajarkan untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan, berinovasi, dan berinisiasi secara langsung. Karena dengan adanya kepuasan pelanggan, serta kepercayaan yang mereka berikan, Gramedia berhasil tumbuh dan bergembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Dan beruntungnya lagi, saat ini aku ditempatkan pada divisi front office, tepatnya sebagai customer service attendance, yang bisa terjun secara langsung untuk berinteraksi dengan para konsumen. Sampai sini dulu ya videonya, see you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!